Jadi, pada saat pasutri sulit mencapai kehamilan, memang ada beberapa opsi atau pilihan program hamil. Yang pertama, tentu saja dapat mencoba program hamil alami. Nah, jika belum berhasil, biasanya bisa dilanjutkan dengan program hamil inseminasi atau program hamil bayi tabung. Namun, pemilihan program hamil ini sebenarnya sangat ditentukan yang pertama adalah oleh usia wanita. Jadi, jika usia wanita ternyata lebih dari 35 tahun atau lebih dari 40 tahun, biasanya akan lebih diarahkan ke arah inseminasi atau bayi tabung. Yang kedua, juga sangat tergantung pada kondisi medis wanita maupun prianya. Jadi, misalnya pada kondisi medis tertentu, seperti sumbatan kedua sauran tuba, atau misalnya kelainan sperma yang berat, pasutri ini biasanya dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung. Jadi, untuk menentukan pilihan program hamil, memang harus berkonsultasi ya mama ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan, bagian fertilitas, untuk mengetahui program hamil apa yang disesuaikan dengan usia mama. Yang kedua adalah kondisi medisnya, dan tentu saja disesuaikan dengan kesiapan dari finansial juga. Nah, bagi mama papa yang sedang menjalani program kehamilan atau sedang berusaha untuk hamil, sangat perlu untuk memperhatikan nutrisi atau makanan. Jadi, makanan apa sih yang harus dimakan supaya bisa lebih cepat hamil? Yang pertama, tentunya kalorinya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, makanan ini harus mengandung nutrisi yang seimbang ya. Nutrisi terdiri dari makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, pilihlah nutrisi yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian yang kedua, harus juga mengandung mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan agar sel pelur dan sperma bisa baik. Seperti apa contohnya? Nah, yang pertama, kita bisa makan protein dari ayam, kemudian dari ikan, kemudian dari daging tanpa lemak ya. Kemudian kita juga bisa memperbanyak konsumsi serat antara lain, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berolahraga ya. Nah, salah satu yang paling banyak ditanyakan adalah apakah posisi berhubungan itu berhubungan dengan keberhasilan terjadinya kehamilan. Nah, sebenarnya posisi berhubungan ini tidak berkaitan dengan keberhasilan kehamilan. Namun, jika mama-papa sedang program hamil atau berusaha untuk hamil, maka paling baik adalah posisi wanita atau posisi mama adalah berada di bawah atau posisi misionaris. Dengan tujuan supaya pada saat sperma itu diejakulasikan, maka lebih banyak sperma yang masuk ke dalam vagina karena pengaruh dari gravitasi. Oke, jadi para mama di sini biasanya sering khawatir tentang sperma suami yang sering tumpah pada saat setelah berhubungan. Mama nggak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena pada saat berhubungan dan kemudian suami terjadi ejakulasi, sebagian cairan mani akan masuk ke vagina, sebagian lagi dia akan keluar. Nah, ini memang sangat tergantung dengan jumlah cairan mani yang diejakulasikan oleh papa. Jadi, tapi nggak perlu khawatir. Jika jumlah sperma normal dan kualitasnya pun juga baik, maka sperma yang masuk akan cukup untuk membuahi sel telur. Oke, jadi bagi mama-papa yang sekarang sedang berusaha untuk hamil, ada tips dan triknya ya. Yang pertama jelas, kalau misalnya ternyata sudah menikah selama setahun lebih, jangan lupa untuk berkunjung ke dokter spesialis kebideran dan kandungan bagian fertilitas supaya bisa dievaluasi apa sih penyebab belum terjadinya kehamilan. Kedua, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat. Apa saja yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, usahakan olahraga teratur. Dan ketiga, usahakan juga mempunyai istirahat yang cukup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah, jangan lupa untuk berhubungan secara teratur, yaitu seminggu 3 hingga 4 kali, agar segera terjadi kehamilan. Nah, itu tadi sedikit tips dari saya. Semoga mama-papa tepat diberi kehamilan ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like, subscribe, YouTube channel Halo Bumil, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!